Ayo kita buat tujuh rantai disini di setiap rantai kita bersinggal croce tujuh rantai di rantai sebelah sini single croce lagi lalu buat lagi tujuh rantai di sini sama single croce lagi nah yang berubah hanya di bagian yang ada penandang ini kan ada tiga ya di atasnya nah yang tengah ini yang tengah disini kita buat tujuh rantai lalu single croce lalu buat tujuh rantai lagi lalu masih di tempat yang sama kita buat lagi single croce lalu buat lagi tujuh rantai kita ke sini jadi untuk yang lain itu polanya sama tujuh rantai single croce tujuh rantai single croce hanya berubah hanya di bagian yang ada penandang di sini ini kita hitung bagian tengah ini ya yang tengah sini nah yang setiap yang di tengah itu kita isi dengan dua single croce sebagai perantara jadi di atas sini nanti kita isi lagi dengan dua single croce sebagai perantara seperti itu selanjutnya kita berkeliling sesuai dengan jumlah baris yang kita inginkan kalau misalnya teman-teman mau ukuran tasnya itu besar berarti teman-teman bisa naik berkeliling sesuai dengan jumlah yang teman-teman mau nah disini saya akan naik sebanyak sebanyak tujuh kali putaran ini saya sudah buat dua jadi saya akan tambahkan lima kali putaran lagi ini saya perlihatkan lagi ya contohnya sekali kita buat tujuh rantai lalu disini hanya satu SC tujuh rantai Hai di rongga berikutnya satu SC tujuh rantai Hai masih satu SC nah kita sudah sampai di bagian penanda ini sudah sampai di tengah tepat dulu tujuh rantai setelah buat tujuh rantai kita buat single croce di dalam yang tengah sini satu dua tiga empat lima enam enam tujuh masih di tempat yang sama kita buat lagi satu SC jadi di setiap yang berpun anda itu di bagian tengahnya kita akan buat tujuh rantai satu SC bagian tengah jadinya ada dua SC jadi seperti itu ya teman-teman kita ulangi aja langkah yang sama berkeliling sebanyak yang kita inginkan lupa untuk di bagian akhir kita hanya selalu membuat tiga rantai lalu buat triple croce di setiap kita akan mengakhiri satu kali putaran ya supaya posisi benang dan hakpen itu berada di tengah dari rantai ini sekarang kita sudah sampai di baris akhir saya sudah naik sebanyak 123456 sekarang yang ketujuh nah yang terakhir ini kita buat 7 rantai ini di bagian sudut ya buat single croce lalu 7 rantai lagi masih di tempat yang sama kita buat lagi satu single croce jadi di bagian sudut akan ada dua single croce sebagai perantara kita buat rantai 3 lalu kait benang dua kali selanjutnya kita akan buat triple croce di bagian akhir ya sehingga posisi hakpen dan benang itu berada di tengah seperti ini sudah selesai rantai satu lalu benangnya kita potong ini saya sudah buat sebanyak 7 kali putaran ini sebagai sudut ya ini sudut dan sudut dan sudut sekarang kita akan buat bagian handle tasnya kita akan mulai dari sudut yang sebelah sini ya sudutnya kita ambil benang kita ikat supaya lebih kuat selanjutnya kita akan buat 7 rantai 1 2 3 4 5 6 7 kita ke rantai berikutnya buat single croce buat lagi 7 rantai 2 3 4 5 6 7 ke lubang berikutnya lalu ke lubang berikutnya kita buat lagi single croce oke jadi kita kita akan disini dari sudut kita akan tambahkan 4 rantai 7 5 6 7 nah nah sekarang sudah ada 4 kita tambahkan rantai di atasnya ya 4 rantai 7 kita mulai dari sudut 1 2 3 4 kita rantai 3 sekarang lalu kita balik kemudian kemudian di masing-masing lubang rantai ini kita akan isi dengan 3 double croce ini kita hitung sebagai double croce pertama jadi sekarang kita tambahkan 2 double croce kalau misalnya teman-teman mau handle tasnya lebih besar bisa tambahkan 4 atau 5 double croce sesuai selera 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 sudah selesai ada 12 double croce kita buat eh rantai 3 sebagai double croce pertama kita balik rajutannya lalu masing-masing rantai kita isi lagi dengan 1 double croce jadi proses ini kita ulangi sampai dengan ketinggian yang kita inginkan biarkan permudian 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 padai permudian kemudian permudian saya sudah naik sebanyak 12 kali putaran disini terakhir kita rantai 1 lalu kita potong benangnya kemudian kita buat lagi untuk sisi yang sebelah sini untuk sisi yang sebelah sini kita akan buat handlenya dimulai dari dalam kita hitung saja 1, 2, 3, 4 kita akan mulai dari sini buat ya buat dengan pola yang sama kita buat 4 kali rantai 7 terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang sudah sampai 12 baris kita akan kita akan menyatukan kedua handlenya ini dengan cara rajutannya kita balik kita balik rajutannya lalu kita akan menyatukan kedua handlenya dengan cara ini kita rantai satu membuat single crochet kita masuk ke sini kita buat satu single crochet di setiap lubang yang ada di setiap setelah selesai kita rantai satu lalu benengnya kita potong hasil hasil akhirnya seperti ini ya nah ini kita balik bagian luar nanti benengnya ini kita bisa rapikan dengan cara kita selip-selipkan di antara rajutan ini baru satu sisi ini saya sudah buat sisi yang satunya nah bedanya adalah ini kan kita buat sampai dengan 7 kali putaran ke atas penambahan di bagian sudut sini untuk bagian yang sebelah sini kita hanya buat sebanyak 1,2,3,4,5,6 kali putaran akan menyambung ke sisi yang sebelah sini ini sisi yang sebelahnya kita hanya buat sampai 6 kali putaran sini kan 7 kali putaran bagian jaringnya 6 untuk bagian yang ketujuh nanti sekalian kita akan menyambungkan dengan sisi yang sebelah sini sebelum itu kita buat dulu pola 7 rantai single crochet sampai di bagian sudut sebelah sini ini setelah kita buat triple crochet yang terakhir kita masukkan ke sini kita slip stitch kita lanjut buat 7 rantai single crochet 7 rantai single crochet nah nanti ini itu akan jadi bagian atas sebelah sini kita lanjutkan dulu sampai di bagian sudut sini kita sudah sampai di bagian sudut kita buat 7 rantai lalu single crochet di bagian sudut nah sekarang kita akan membuat sambungan dengan sisi yang sebelah sini ini bagian bagian sudut kita buat 3 rantai lalu kita buat single crochet di bagian sudut sebelah sini seperti ini lalu kita lalu kita lagi 3 rantai kita ke sebelah misi sebelah sini ya misi di sebagian sudut ini kita ulangi langkah yang sama kita buat 3 rantai lalu kita ke sebelah sini 3 rantai lagi kita ke sebelah sini lagi jadi buatnya itu 3 rantai sumber krusif berselang seling dari sisi satu ke sisi yang lainnya 1 2 3 kita sekarang ke sini 1 2 3 sekarang kita ke sisi sebelah sini 1 2 3 sekarang ke sisi sebelah sini lagi kita ulangi maksud saya kita lanjutkan selainnya seperti ini kita lanjutkan pola yang sama berkeliling dari sini ke bawah sampai di sebelah sini kita lanjutkan dengan cara yang sama bagian sudut sama kita kerjakan 3 rantai 1 SC 3 rantai 1 SC berselang seling kiri dan kanan sama ya di bagian sudut juga tidak ada penambahan semuanya kita kerjakan dengan cara yang sama ini kita lanjutkan sampai di bagian sudut sebelah atas sebelah sini ya kita kerjakan sampai di sebelah sini selamat Nah ini yang terakhir ya Satu Dua Tiga Kita ke bagian sudut Sisi yang sebelah sini Setelah sampai Di sini sekarang kita akan Buat 7 rantai Masih di lubang yang sama Kita buat single crochet Lalu 7 rantai lagi Masih Kita ke Rantai 7 yang sebelah sini Berikutnya Nah ini sudah sampai di bagian Yang kita buat triple crochet Sekarang kita buat Tiga rantai Lalu kita buat triple crochet Benengnya Kita rantai 1 Untuk mengunci Lalu kita potong Sepertinya Selanjutnya Kita akan Buat handle Mulai dari Sudut sini Kita buat Dengan cara yang sama Seperti saat kita Buat handle yang disini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati ini sudah selesai shopping back rajut kita yang berbentuk bunga seperti ini ini sudah saya buat kedua handle nya ya seperti ini sudah saya satukan untuk bagian dalamnya seperti ini siap deh dipakai untuk belanja sekian dulu video belajar merajut kita kali ini semoga videonya bermanfaat jika kalian suka jangan lupa like, share dan subscribe jika kalian punya kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sehat selalu assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati